Halo teman-teman, kali ini saya akan coba lihat atau coba perlihatkan total subsidi KPR yang saya dapatkan Yuk kita langsung aja Yang pertama Masuk ke website jendela UMKM Oke disini teman-teman harus memasukkan NIC ya atau NPWP Ini sudah ada penjelasan di video saya sebelumnya Apa aja persyaratan mendapatkan KPR subsidi ya dari pemerintah Kita masukkan Centang bukan robot Kemudian lanjutkan Oke disini kita diminta memasukkan nomor rekening pinjaman ya Bukan nomor rekening tabungan Jadi kalau kita punya KPR Biasanya punya dua nomor rekening Satu nomor rekening pinjaman Satu nomor rekening tabungan Jadi yang diminta disini adalah nomor rekening tabungan Bukan nomor rekening pinjaman Oke kita langsung masukkan Oke disini sudah terlihat teman-teman Ini dia total subsidi yang saya terima Kurang lebih hampir 5 juta atau 4.927.103 rupiah Jadi itu dia teman-teman total bunga margin subsidi yang saya dapatkan dari pemerintah Dan ini sangat membantu buat saya pribadi Teman-teman bisa cek sendiri jumlah yang teman-teman dapatkan Dari pemerintah Dan ini juga biasanya berbeda ya setiap KPR KPR yang komersil biasanya akan lebih banyak Karena margin bunganya lebih tinggi Kebetulan yang saya dapatkan ini adalah Atau yang saya punya ini adalah KPR subsidi Jadi mungkin margin subsidi nya lebih kecil ya dibandingkan yang komersil Jadi seperti itu teman-teman Oke untuk persyaratan nanti teman-teman bisa cek video saya sebelumnya ya Disitu saya sudah jelaskan persyaratan Apa aja untuk mendapatkan subsidi KPR pemerintah ini Dan saya juga mau jelaskan Ini kemungkinan masih berlanjut sampai 2022 Tapi kita gak tau sampai bulan berapa Soalnya masih pandemi Dan ini tujuannya untuk membangkitkan atau memperbaiki prokormian nasional Sehingga kalau tidak salah di APBN 2022 masih diangkarkan oleh Menteri Keuangan Jadi kita tunggu saja Apakah kita masih dapat atau tidak Itu aja informasi yang bisa saya berikan Semoga bermanfaat Dan jangan lupa di like dan subscribe Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya